Oke guys, halo ketemu lagi dengan saya Kali ini saya mau coba Kasih informasi untuk stok Efek Ini kita coba di Efek Overdrive dan distorsi Suara ini kalau keganggu sama suara-suara lain Gak apa-apa ya Jadi Ini ada efek Agak kesini Nah ini Jadi disitu ada efek-efek Gitu Ini kita mulai ada stok Dari efek Overdrive Dan distorsi Nah kalau ini Yang pertama nih ada crunchbox Go efek Ini Lokal Ini distorsi Ya ala-ala crunchbox seperti itu Diputer Seperti ini Ini masih plastik enclosure ya Ini baru Oke seperti itu Oke Ada berapa Ini kita lanjutin lagi aja ya Ada apa aja sih gitu Itu karakterisnya kayak gimana nanti tinggal Ada di review-review saya sih Gitu Oke Terus ini ada Fast Egg Go efek juga Ini fastnya kayak Fush face gitu Seperti itu modelnya Plastik enclosure Harganya relatif murah Harganya relatif murah Tapi enggak murahan Gitu Oke Lanjut lagi Ada apa lagi Nah ini ada T-Drive Universal Universal Effect Effect Ini Basicnya Seperti Karakterisnya kayak Timmy overdrive Gitu Versi terjangkau Plastik enclosure juga Bobnya Seperti itu guys Oke Lanjut lagi Nah ini ada Vintager drive Universal Effect Ini Seperti TS9 Gitu lah Sound-soundnya Masih Plastik enclosure juga Gitu guys Oke Seperti itu Nah Modelnya Oke Lanjut lagi Itu overdrive Sih tadi Nah ini Distorsi Ini RPM Metalizer Ini metal Sih Kalian suka Yang metal Metal Boleh lah Ini menjadi Salah satu Percobaan Untuk dicoba RPM Metalizer Ini distorsi Masih Plastik enclosure Bobnya Oke Seperti itu Lanjut lagi Ada apa lagi Oke RPM The Dragon Nah ini distorsi nih Distorsi Dia ada 6-6 juga Nah Seperti itu Plastik enclosure juga Dan semuanya Ini trubepas ya Yang tadi Dari pertama Sampai Ini Trubepas Oke Terus lanjut Apalagi Ini ada RPM pedal M1 Nah ini versi yang Apa namanya Agak Spesialnya Ini udah pakai casing Almonium enclosure Gitu Seperti itu Modelnya Nah Samping Nah itu RPM Ya Biasanya Tanyakan Casingnya apa ya Plastik atau besi Ini Besi Almonium enclosure Gitu Ada lagi RPM Lagi Ini Kalau ini overdrive ya Nanti di distorsi Ini overdrive Relic Jadi ini booster Plus overdrive Gitu Transparent overdrive Nah ini Juga Sudah pakai casingnya Almonium enclosure Apa sih nyebutnya Almonium aja Plastik Apa Bukan plastik Gitu Nah Seperti itu guys Oke Terus Lanjut lagi Ada Nah Ini ada Efek Dolamo Agak Kesini Dikit Nah Biar Backgroundnya Menarik Oke Ini Overdrive Dolamo Ini Transparent overdrive Juga Ini Boxnya Besi Juga Seperti itu Modelnya Nah Seperti itu guys Si Lumayan ya Apalagi itu Ada Ada Distorsi Ada Kufev Distorsi MT1 Seperti ini guys So Mini sih ini Casingnya besi juga Seperti itu Ada Charcernya Nggak sih Nggak tahu Tuh Bagaimana saya belum pernah nyoba Oke Lanjut lagi Nah ini ada Cool music Overdrive Cool music Crunchy Overdrive Seperti itu Bentuknya Ini lampunya unik nih Lampunya yang di Switch itu tuh Rata-rata sih Efekin Yang 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 disini Sudah pernah Saya demoin semua ya Saya bikin review semua ya Jadi kalau kalian Tertarik Kalau Pengen coba Karakter suaranya Kayak gimana sih Tinggal Infoin aja Nah seperti itu Bentuknya Lanjut Lagi Ada apa lagi Oh ini Biang Biang Nah Biang Max Distortion DS10 Ini Distorsi Pastinya Seperti itu Guys Tuh Besi juga Pastinya Ada tulisan Made in China Seperti itu Oke Lanjut lagi Nah ini Ada Moskai Audio Handwired M Turbo Ini booster Plus Overdrive Nah ini Itu Seperti itu Casingnya Besi juga Nah ini Input Outputnya Nah disitu Seperti itu Guys Ada lagi Cukup banyak nih Varian overdrive Dan distorsi Ini overdrive Agak-agak Ke kanan dikit bro Sini dikit Nah Ini Tube Screamer Overdrive Pro TS808 Dan TS9 Ini By Demon Effect Nah itu ada Varian 2 varian Ini overdrive ya Jadi Seperti itu Modelnya Nah seperti itu Guys Oke lanjut lagi Banyak sekali Lumayan lah Buat pilihan-pilihan Nah ini Ada Demon Effect Ceritanya Ini Mengadopsi Dari Sepertinya JHS Andi Timen Ya Gitu Pernah saya review Juga ini Sonnya oke Seperti itu Di balik-balik Ya Biar gak kosong Itu dia Seperti itu guys Oke Lanjut lagi Ada apa lagi itu Nah Bingung dia Pilih Agak cecek sedikit guys Nah Wah Gede banget Seperti ini Ada Kalin Rock Face Distortion Ini Soundnya distorsi-distorsi Seperti GTM45 Marshall Sepertinya Seperti itu Kalau Kemarin Sudah pernah saya review Oke Seperti itu Lanjut lagi Masih adakah Stok Masih Masih ya Masih ya Oke Sampai Memunculkan Aura-aura Berbeda Super Red Nah ini Mosky 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 Ini ada Tiga clipping Disitu Distorsi Distorsi Sama Fast Jadi Agak-agak Fast Bisa Distorsi Agak-agak Beda Beda dikit Oke Masih ada Apalagi Nah Ini British Distorsion By Twino Ini kemarin Ini kemarin Belum Di review Ini ya Belum Reviewnya Belum Apa Single Single Sendirian Belum ya Ini compare Benar Saya pernah review Ini compare Sama Ada lagi Nanti Ini British Distorsion Berarti Sound-soundnya British Nah Begitu Sound-soundnya Yang kayak gimana Sih Ya ntar Dengar aja Coba Bandingin Dengan Yang Biasanya ada British sound American sound Kayak gitu Ini Sapu Grand Distorsion Nah ini kemarin Yang tadi Saya Compare Sama yang Yang itu Tadi Tuh Twin British Distorsion Ini ada Subway Grand Distorsion Ada lagi Oke Seperti itu Modelnya Ternyata Variannya Cukup Banyak ya Ini Obsesif Lemosky Obsesif Overdrive Nah ini Overdrive Distorsi Karena disitu Ada pilihan High peak Sama low peak Nah ini Masih bisa Dikategorikan Ya Overdrive Distorsi Juga bisa Sih Sebenernya Ini Seperti itu Ini Mini Pedal Oke Ini ada Plexi Amp Distorsion Ya Sound-sound Biasanya Seperti Plexi Seperti itu Guys Oke Seperti itu Terus Ada Apa Lagi Ada Mosky Juga Crunch Red Ini Kayak Crunch Box Jadi Ada Prison Ada Tonenya Lebih Ada Dua Ini Pengaturan Untuk Tone Kontrolnya Seperti Itu Ya Seperti itu Guys Lalu Ada Oke Ada Mosky Crazy Tone Distorsion Ini Arah-arahnya Kayak Sur Riot Gitu Ini Samsung Seperti ini Mini Seperti itu Modelnya Slime Distorsion Masih adakah Lagi Oh Masih ada Tom's line Ini Tom's line Manik Manik Ya High gain Distorsion Dia ada Tiga Clipping Juga Disitu Kemarin Sudah Pernah Saya Review Juga Oke Seperti itu Ya Oke Nah Seperti itu Apakah ada lagi Masih Adakah Oke Yang tadi Ini Baru Semua Yang ini Kita Ada Second Ada Mojo Mojo Overdrive BTC Electronic Seperti itu Guys Nah Kayak gini Ini ada yang Andy Eh Andy Timons Bukan Andy Timons Kalau Kalau Gak Salah Paul Gilbert Ya Signature Series Ada Seperti ini Gitu Ada Lagi Nah Ini Ada Live Distorsion GMS Pedal Produk Kita Sendiri Yang Lainnya Pada Kemana Yang Lainnya Pada Udah So Out Lagi Pada Produksi Lagi Jadi GMS Juga Punya Produk Efek Nah Seperti itu Guys Kayak Itu Ini YMS Pedal Oke Udah Apakah Ada Lain Udah Selesai Ya Nah Jadi Apa Namanya Ada Beberapa Varian Dari Situ Sampai Ini Ada Beberapa Varian Overdrive Disini Banyak Overdrive Distorsi Gitu Fast Cuman Bikit Lagi Kayak Gitu Jadi Kalau Kalian Mau Tertarik Atau Pokoknya Mau Cari Overdrive Distorsi Cari Efek Apapun Kalian Boleh Langsung Kontakt Ke WA Nomornya Di Deskripsi Langsung Ke Tokopedia Juga bisa Meluncur Langsung Cek Cek Harganya Disitu Harganya Bisa Udah Net Disitu Oke Guys Thank you Bisa 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 Terima kasih.